Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11Hatware, Benny disini, dan kali ini kita akan meneruskan edisi Nostalgia. Di depan saya saat ini ada 2 buah kartu grafis yang berasal dari masa lalu. Pertama berbasis GPU dari Nvidia, GeForce 2 MX400. Mereknya mungkin bagi sebagian orang masih berumur 20-an, 30-an mungkin tidak pernah mendengar merek ini, Kardec Pro. Ini adalah merek lokal sebenarnya. Lalu satu lagi itu adalah dari HIS. Kalau HIS saya yakin teman-teman tahu, karena sampai hari ini produknya juga masih bisa kita dapatkan, bisa kita lihat di market. Ini berbasis ATI yang sekarang namanya jadi AMD Radeon ya. Kita mulai dari Kardec Pro dulu. Ini adalah kartu grafis yang dirilis sekitar awal tahun 2001 oleh Nvidia menggunakan teknologi 180nm. Jadi teman-teman bisa bayangkan, saat ini RTX 30 series itu memiliki teknologi 7nm. Sedangkan, sorry, bukan 7, 8. 8nm. Dan masih menggunakan antarmuka EGP atau Accelerated Graphic Port. Jadi jauh sebelum PCI Express seperti yang kita gunakan di zaman saat ini. Kartu grafisnya simple sekali, tapi ini merupakan salah satu kartu grafis andalan di zamannya. Meskipun mungkin kalau dilihat sekarang ini dukungannya hanya di RX 7.0 ya, namun di tahun 2001 ini salah satu grafik kartu yang bisa membuat orang tercengang melihat performa saat kita bermain game. Grafik kartu ini dilengkapi dengan memori 64MB, bukan GB, dan masih menggunakan teknologi GDDR-SDRAM. Jadi masih single data rate memori. Kalau kita buka pendingin simpelnya ini, ini apa ya, kalau di zaman sekarang mungkin hanya cukup untuk mendinginkan satu buah chipset aja di motherboard kalau masih butuh pendingin, pendingin aktif. Jadi kecil sekali, tidak ada power tambahan. Dan benar GPU-nya ini kalau kita bersihkan, pastanya ini GeForce 2 MX400. Jadi di tahun 2001 itu Nvidia merilis dua buah GPU, Nvidia GeForce 2 MX400 dan GeForce 2 MX200. Perbedaan antara keduanya terletak di memori bandwidth. Kalau yang MX400 itu memiliki bandwidth 128bit, kalau yang MX200 hanya memiliki bandwidth sebesar 64bit. Jadi di zamannya, kartu grafis ini merupakan penerus dari GeForce 256 yang sebelumnya dirilis oleh Nvidia juga. Kehadiran brand GeForce, jadi kalau kita lihat dari tahun 2000-2001 itu hingga sekarang, patentnya GeForce itu sudah ada sampai detik ini, sampai saat kita ada saat ini. Kemudian kalau di mengingat zaman-zaman itu, ini salah satu kartu grafis yang cukup populer. Saya pernah pakai yang GeForce 2 MX400, tapi dari vendor Litek Winfast saat itu. Jadi bukan yang Kardec ini. Dan kalau mengingat zaman itu, ini salah satu kartu grafis mid-high ya. Yang mampu menjalankan hampir semua game. Saya terus terang bukan orang yang suka main game. Saya dulu sukanya nge-benchmark pakai 3DMark. Jadi dulu langganannya itu 3DMark 99 atau 3DMark 2001 ya jamannya. Karena dulu sering di forum, di beberapa komunitas, kita sering kejar-kejaran skor 3DMark 2001. Dan salah satu andalan kita saat itu adalah keluarga dari GeForce 2 MX ini. Harganya saat itu sehingga saya tidak terlalu mahal sekali. Jadi bukan sesuatu yang flagship, masih bisa terjangkau di zaman itu. Sebelum era keluarnya GeForce 2 GTX. Eh, GTS sorry ya. Bukan GTS, GTS. GeForce 2 GTS yang jauh lebih powerful. Dan pengalaman menggunakan kartu grafis ini, terus terang saya nggak panjang menggunakannya. Karena sering sekali mengganti, kuanta-ganti kartu grafis zaman itu. Biasanya kartu grafis yang saya beli hari ini, paling 2 minggu kemudian sudah akan saya jual kembali. Untuk diganti dengan GPU lain atau merek lain yang sama GPU-nya. Dulu sebelum ada GeForce, makainya itu kelas S3, S3 Savage sebelum ini. Kemudian setelah hadir Riva TNT dari GeForce, seterusnya saya pribadi lebih prefer menggunakan kartu grafis solusi dari GeForce. Pertama, ya, kompatibilitas driver yang paling utama. Kemudian dia selalu yang pertama mendukung satu teknologi yang lebih baru di zaman itu. Di zaman itu dulu kita masih menggunakan Windows XP ya. Ya, Windows XP. Kemudian ada Windows Millennium ME, yang umurnya nggak panjang di tahun 2000 untuk merayakan tahun 2000 sebenarnya Millennium. Jadi disebutnya Windows Millennium. Dan ya, kalau bisa dikatakan GeForce 2 MX400 dan MX200 saat itu bisa dikatakan merajai PC-PC yang dimiliki oleh para entusias. PC-PC rakitan maksudnya ya. Meskipun di era itu masih banyak orang menggunakan PC branded. Lebih prefer pada PC branded daripada PC rakitan. Dan di saat itu juga kita bisa lihat prosesor-prosesornya juga sudah mulai kencang-kencang. Yaitu kehadiran Intel dengan Pentium-nya dan kemudian ada Pentium MMX. Kemudian AMD menyerang dengan Duron, Athlon. Ya, saat itu kita bisa melihat mulai mengenal yang namanya apa ya, performa gaming yang bottleneck. Di mana kartu grafis sudah cukup cepat yang tidak dibarengi dengan kemampuan prosesor yang juga cukup cepat untuk menghasilkan. Dulu kita nggak mengenal frame per second sih. Taunya kita itu jauh lancar atau jalannya itu patah-patah. Cuma dua. Kita tidak punya parameter untuk bisa mengenali frame per second. Kecuali teman-teman yang bermain di game Quack 3 Arena zaman itu. Karena ada counter FPS internal di dalamnya. Saya sendiri nggak main game itu. Hanya teman-teman yang lain juga yang bermain di game itu. Pernah cerita kalau FPS menggunakan GeForce 2 MX 400, GeForce 2 MX 200 jauh lebih cepat dibandingkan ATI zaman itu. Selanjutnya kita akan coba melihat apa sih yang ada di paket penjualan ini. Ini sekali lagi kita belinya bekas di marketplace. Dapatnya harganya 100 ribuan ya. Ya ini masih ada CD-nya. CD driver installation. Lalu ada manual book. Manual book-nya ini mencakup seluruh seri GeForce saat itu. Jadi kita bisa lihat ada GeForce FX 6800 hingga GeForce 256 dan Riva TNT. Jadi dulu memang sudah biasa ketika kita mendapatkan paket penjualan sesederhana ini. Sekali lagi ini mereknya Kardex Pro untuk merek lokal di Indonesia. Kalau kita lihat dengan detail di bagian PCB-nya yang berwarna keemasan ini kan unik nih. Mana ada zaman sekarang kartu grafis punya PCB berwarna ngejreng seperti ini. Kita bisa lihat ada tulisan AXL 4. Ini menandakan vendor sebenarnya dari kartu grafis ini adalah dari Excel 3D. Kalian bisa search di Google Excel 3D itu ada nggak setahu saya. Terakhir mengecek masih ada perusahaan ini. Outputnya cuma 1. Di sub saja analog. Jadi belum ada digital output saat itu. Terus ada 64 MB memory GDDR-SD RAM. Kita bisa lihat dari bentuknya yang masih persegi panjang. Kalau yang DDR2, GDDR2 itu sudah bentuknya BGA ya. Lebih kecil. Lalu ada juga EPROM BIOS-nya. BIOS VGA-nya. Dulu kita gampang sekali ketika kita punya alat untuk bisa mencabut ini kita bisa mengganti BIOS-nya secara hard mode. Kalau istilah dulu hard mode. Karena kadang-kadang beberapa vendor mengunci BIOS-nya agar tidak bisa di-overwrite. Kalau kita mau mengubah frekuensi GPU atau memorinya. Untuk GPU-nya sendiri, untuk GeForce 2 MX400 sebenarnya diada di frekuensi 200 MHz. Sedangkan untuk memorinya berada pada frekuensi 166 MHz. Oke, gitu saja. Nostalgia pertama dengan GeForce 2 MX400. Kita lanjutkan nostalgia kita berikutnya dengan kartu grafis dari ATI. Nah, ini box-nya lebih besar. Ini dari Hightech Information System. Jadi, HIS itu singkatan dari Hightech Information System. Sebuah vendor GPU yang berbasis di Hong Kong. Kalau kita lihat kemasannya, ini Excalibur. Saya masih ingat dulu terkenal sekali Excalibur ini sebagai flagship atau produk papan atas yang dirilis oleh HIS di market. Ini berbasis Radeon. ATI Radeon X1650 XT. Ini juga salah satu yang high-end di jamannya. Kita lihat dulu ya apa isi paket penjualannya. Ada, ya, lagi-lagi CD Driver. Manual Book. Manual Book-nya cukup intuitif. Karena memang kartu grafis ini cukup spesial. Ini adalah Platinum Pack. Jadi, ada dilengkapi dengan beberapa aksesoris. Bahkan masih ada free game insidenya. Ini juga kita beli di marketplace. Ada kabel dan juga ada converter. Oke, mari kita bahas. Kartu grafis HIS-X1650 XT ini menggunakan memori 256 MB. GDDR3. Ini dulu muncul di tahun 2006, kuartal ketiga. Kalau saya tidak salah, kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2006. Salah satu kartu grafis yang juga cukup membawa nama ATI saat itu mendunia. Dan untuk yang Platinum Pack ini dikenal dengan konektivitasnya yang luas pada zaman itu. Kita bisa lihat ada dua buah DVI-E. Jadi, bukan DVI-D ya. Kalau sekarang kita lihatnya semua digital. Kalau DVI-D ini kita bisa convert ke analog. Kalau disertakan converter-nya. Lalu juga ada Vivo atau menurut ATI itu Avivo ya. Mereka menyebutnya Avivo video in dan video out. Dilengkapi dengan kabel, kabel apa ya, kabel converter-nya ya. Jadi, kita pasang ini di sini. Dan kita bisa menghubungkan ini dengan video in dan video out. Kita juga bisa menggunakan monitor, apa, televisi tabung zaman itu. Kalau kita ingin menikmati output dari komputer kita. Sayangnya, mungkin ini... Tidak tepat ya. Ini converter-nya sebenarnya DVI-D to D-Sub. Tapi ini female, bukan male. Jadi, kita nggak bisa pasangkan di sini. Karena konektor yang ada di kartu grafisnya itu female. Jadi, mungkin penjualnya salah menyeletakkan atau salah memasukkan converter ini. Oke. Nah, ini kalau dibandingkan yang tadi, GeForce 2 MX ada selisih 5 tahun. Eranya selisih ada 5 tahun. Dan ini sudah mulai kita mengenal yang namanya GDDR3. Meskipun, kalau dibandingkan dengan kapasitas memorinya dengan zaman sekarang jauh sekali. 256 MB. Nah, kalau kami perhatikan, ada yang menarik di segel, beberapa segel garansi dari distributor ini. Saya kenal banget dengan pemilik distributor ini yang ada marking WS97. Itu teman akrab saya yang menjadi salah satu distributor IT yang berlokasi di Jogja. Namanya Pak Wasis. Pak Wasis, masih kenal saya kan? Nah, ini produk bapak nih. Ada sekarang saya pegang dan saya dapatkan di marketplace. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan GeForce 2 MX sebelumnya, kelihatan sekali desainnya ini lebih bivy ya. Kita lihat headsink dari tembaganya juga cebal. Kemudian kita lihat beratnya juga jauh lebih punya bobot. Dan dia sudah mendukung Crossfire X zaman itu. Kita bisa lihat bridge-nya di sini. Jadi, kita bisa memasangkan 2 buah kartu grafis di motherboard yang mendukung Crossfire X. Dan juga memiliki bridge. Dulu harus wajib pakai bridge. Kalau di Nvidia kenalnya SLI ya. Kalau di AMD namanya Crossfire X. Jadi, kita bisa menggabungkan 2 kartu grafis. Satunya nanti akan menjadi master, satunya lagi menjadi slave. Dan mereka akan berbagi beban komputasi grafik yang sedang kita jalankan. Seperti contohnya main game ya. PCB-nya warna merah. Khas dari ATI zaman itu. Makanya dikatakan red team. Lalu, kalau kita lihat jenis memory. Seperti tadi saya katakan, memory-nya sudah sedikit lebih advance. Sudah GDDR, double data rate. Generasi ketiga. Dan prosesnya ini sudah 80 nanometer. 100 nanometer selisihnya dengan GeForce 2MX 5 tahun yang lalu. Jadi, kita bisa lihat di sini bagaimana manufaktur itu berkembang cukup pesat. Ini 80 nanometer, GeForce 2MX 400, 180 nanometer. Dan ini yang buat TSMC. Ini TSMC ya, 80 nanometer. Ini juga salah satu kartu grafis yang mengadopsi PCI Express generasi pertama. Jadi, masih PCI Express generasi pertama. Kalau sekarang kita kenalnya kan PCI Express generasi 4.0 ya. Dengan kecepatan X16. Nah, kalau dilihat dari sisi kompetisi saat itu di tahun 2006, X1650XT ini dihadirkan untuk menghadang NVIDIA GeForce 7600GT. Sayang sekali, di era itu saya tidak berada di kubu merah. Karena banyak pertimbangannya saat itu. Jadi, saya sendiri menggunakan 7600GT saat itu. Itu salah satu kartu grafis yang bisa dikatakan mainstream to high-end yang cukup banyak peminatnya. Sedangkan X1650XT ini lebih pada fungsionalitas yang ada. Contoh tadi, FV4. Jadi, bagi para pemain video editing di zaman itu, memiliki kartu grafis ini satu keuntungan. Karena memiliki video in dan video out. Which is saat itu tidak ada di NVIDIA. NVIDIA tidak memiliki fitur yang seperti ditawarkan AT Radeon X1650XT. Tapi perlu digarisbawahi juga, tidak semua X1650XT memiliki fitur ini. Fitur ini hanya dimiliki untuk beberapa model flagship dari partnernya si ATI saat itu seperti HIS ini. Oke, teman-teman. Demikian saja unboxing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel 11 Satware. Sampai jumpa.